Hai Finet Lovers, balik lagi sama aku Alin di channel youtube kesayangan para pemain Indonesia apalagi kalau bukan di Finet Archeri Official Nah Finet Lovers, di video kali ini aku mau spill nih requestan dari kalian ya buat kalian yang penasaran barang apa yang bakal aku spill di video kali ini tonton video ini sampai habis ya tapi sebelum aku mulai videonya, jangan lupa di tengah tombol subscribe-nya dan jangan lupa lonceng notifikasinya supaya kalian sudah ketinggalan video-video terbaru dari Finet Archeri Official Nah Finet Lovers, di video aku yang kemarin nih ada salah satu feel of yang komen dan minta request buat aku spill barang yaitu katolong dong spill kompon yang harganya murah nah sekarang di video kali ini aku bakal spill ke kalian kompon-kompon apa aja yang harganya di bawah 10 juta ya jadi kalau misalnya kalian punya uangnya under 10 juta nih aku rekomendasiin kompon-kompon ini buat kalian nah Finet Lovers yang pertama mau aku spill ini ya aku punya kompon dari Mission ini tuh Mission yang Hammer ya ini yang aku pegang dia tuh yang warnanya ungu tuh dia warnanya ungu tuh nah ini cocok banget buat kalian yang suka hunting-hunting gitu karena dia tuh motifnya camo gitu ya camo ungu gitu motifnya juga cakep banget nih seperti ini nah sekarang aku mau kasih tau ke kalian spek kompon ini ya Finet Lovers nah Finet Lovers untuk LBS si kompon ini dia tuh ada di LBS 16-70 LBS ya Finet Lovers nah kalau misalnya di LBO rating si kompon Hammer ini ada di 300 fps ya up to 300 fps tapi si 300 fps ini kalau misalnya kalau si LBSnya itu di 29-70 LBS ya Finet Lovers nah kalau misalnya DL atau drawlegnya ini ada di 17-29 dia tuh camnya pakai cam Hammer pastinya dan juga Axel to Axel buat yang belum tahu Axel to Axel itu adalah jarak dari sini sampai sini ya Finet Lovers jadi dari baut sini ketemu baut sini tuh namanya Axel to Axel atau kita biasa disingkat Atta nah ini tuh si Hammer ini Atta nya ada di 28 ya Finet Lovers nah buat let off nya ini ada di up to 80% nah si Hammer ini juga kita tuh menyediakan ada banyak warna nah kalau misalnya si Hammer ini juga warnanya banyak ya Finet Lovers jadi selain yang warna yang aku tampilin di sini kita juga punya warna-warna lainnya kita lanjut ke next kompon nah lanjut Finet Lovers kompon yang selanjutnya masih dari Mission cuman ini yang aku pegang itu sekarang Mission yang switch-nya ya Finet Lovers ini juga cocok banget buat kalian yang suka hunting-hunting nih pakai kompon ini karena dia tuh si model atau motif kemonya tuh cakep banget ya dia tuh modelnya warnanya kalem tuh dia tuh warna kemonya kalem nih cocok banget buat kalian yang suka hunting-hunting di hutan nih pakai si kompon ini pasti kelihatan bakal lebih keren nah selanjutnya aku bakal ngasih tahu spek dari si kompon Mission switch ini ya nah untuk draw weight-nya dia tuh ada di 11-70 LBS ya Finet Lovers dan untuk draw weight-nya dia tuh ada di 18-30 nah untuk si LBO rating-nya dia tuh ada di 305 up to 305 FPS dia tuh cam-nya pakai MSW dan dia tuh axle-to-axle-nya ada di 31 ya Finet Lovers jadi panjang dari sini ke sini ada di 31 nah untuk let off-nya dia tuh ada di up to 80% nah Finet Lovers jadi si kompon ini juga diperuntukkan untuk kalian yang suka hunting-hunting ya karena dia tuh desainnya udah hunting banget tuh dengan motif kemonya dan dia tuh stringnya disini tuh stringnya ada warna hitam ya Finet Lovers disini ada warna hitam stringnya dan di bagian string yang sini tuh dia warnanya hitam putih di bagian string yang sini dia tuh warnanya hitam putih oke nah lanjut kita ke kompon yang selanjutnya nah lanjut Finet Lovers kompon selanjutnya masih dari mission ya Finet Lovers karena mission itu terkenal dengan komponnya yang murah-murah tapi dengan kualitas yang oke banget ya Finet Lovers nah ini selanjutnya yang ada di depan aku aku punya mission dari mission ini tuh mission tradi ini yang aku pegang yang warnanya purple purple hitam gitu nih nah selanjutnya aku bakal kasih tau kalian spek dari si kompon ini ya Finet Lovers nah Finet Lovers untuk si Radik ini dia tuh punya draw weight itu di 10-50 lbs ya Finet Lovers dan draw weightnya ada di 17-28 sampai di 28 nah untuk XL2XL nya nih jarak dari sini ke sini dia ada di 28 ya Finet Lovers dan untuk let offnya si Radik ini up to 80% buat kalian yang suka hunting tapi masih pengen kelihatan cute-cute gitu nih cocok banget buat kalian karena dia tuh ungunya bagus ya ya tuh bukan ungu ngejreng gitu apalagi ungunya tuh diperpaduin sama warna hitam yang elegan dan ada sedikit corak-corak silver gitu ya Finet Lovers diisi bow-nya ini tuh dan dia tuh di bagian ini di bagian gripnya ini dia tuh warnanya hitam seperti ini dan lipsnya juga dia tuh warna hitam si stringnya juga warnanya hitam seperti ini nah kita lanjut ke kompon yang selanjutnya nah lanjut Finet Lovers selanjutnya masih dari mission kompon juga ya ini sekarang yang aku pegang itu yang mission MXR-nya nah kalau dari tadi aku spill ke kalian itu buat hunting ya diperuntukkan untuk hunting nah ini tuh yang aku spill ke kalian sekarang itu dia bisa dipakai untuk target ya dia ini yang aku pegang warnanya full black gini cakep banget ya dia tuh warnanya full black tuh dia warnanya full black kayak gini tuh cakep banget nah sekarang aku mau kasih tau ke kalian spek dari si bow ini ya Finet Lovers nah dia itu draw weightnya ada di 40 sampai di 70 LBS ya Finet Lovers dan untuk si DL-nya nah ini tuh karena dia tuh fixed cam ya dia tuh pakai camnya tuh yang fixed cam si DL-nya itu gak bisa kalian setting atau kalian adjust gitu gak bisa jadi kalian kalau misalnya mau beli si MXR ini kalian harus infoin ke kita dulu DL kalian berapa nanti sama kita dicariin stoknya karena MXR ini seperti yang aku bilang tadi dia tuh pakai fixed cam dan si DL-nya gak bisa kalian adjust tuh seperti itu nah untuk XL2 XL-nya atau jarak dari baut sini ke baut sini dari ujung sini ke ujung sini dari ujung sini ke ujung sini itu tuh ada di 30 ya Finet Lovers dan LBO ratingnya itu dia tuh up to 324 LBS tapi hanya di LBS 29,5 sampai 70 LBS aja ya Finet Lovers jadi LBO ratingnya tuh dia bisa sampai di 324 FPS tapi di DW 29,5 sampai di 70 LBS jadi kalau misalnya di bawah LBS itu FPSnya gak akan sampai segitu ya Finet Lovers dan untuk laptopnya dia tuh ada di 80% seperti itu nah Finet Lovers gimana kompon-kompon yang aku spill tadi keren-keren kan selain keren-keren dia tuh juga kualitasnya oke loh dan juga dia tuh harganya under 10 juta ya Finet Lovers jadi kapan lagi kalian dapat kompon under 10 juta dengan kualitas yang oke dengan motif yang oke dengan warna yang oke juga nah kalau misalnya kalian mau kompon yang tadi aku spill tadi gimana sih caranya gampang banget kalian bisa langsung aja hubungin nomor admin di bawah ini atau kalian bisa langsung aja check out di kamas kita yang ada di Tokopedia Shopee dan di Bukalapak kita atau kalian mau cari kompon yang lain nih boleh banget gimana sih caranya kalian bisa langsung cek katalog lengkap kita yang ada link disini ya nanti linknya juga aku bakal taruh di deskripsi jadi kalian tinggal klik linknya nanti langsung otomatis masuk ke katalog kita kalian bisa lihat katalog kita disitu juga lengkap banget ya Finet Lovers atau kalian juga bisa langsung follow Instagram kita di at Finet Arsery Official karena di Instagram kita juga kita bakal bagikan info-info menarik seputar dunia panahan nah Finet Lovers mungkin segitu dulu video aku kali ini buat kalian yang suka sama videonya jangan lupa ditekan tombol like-nya dan buat kalian yang mau request juga request aku nge-spill barang lain atau ada pertanyaan lain seputar dunia panahan juga boleh banget langsung aja kalian tulis di kolom komentar ya dan jangan lupa juga share video ini ke temen-temen kalian supaya temen-temen kalian juga tahu ada kompon yang kualitasnya oke dengan harga under 10 juta di Finet Arsery nah buat kalian yang udah nonton videonya Sampi Sinta belum subscribe jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Finet Arsery Official bye-bye hi feel love aku juga mau ngingetin ke kalian jangan lupa tonton video kita yang lainnya di sebelah sini ya oke, kita tonton!